Pemirsa Indramati Allah Saudara-saudara sebenarnya ya di luar tubuh kita ini Langit, bumi, penghuni-penghuni sungai, laut, penghuni-penghuni tanah Bahkan sebenarnya semua sel-sel di dalam tubuh kita ini ramai membicarakan apa yang kita kerjakan Hanya kita memang tidak bisa mendengar kecuali orang-orang yang dianugerahkan Seperti saya gitu tentang pohon-pohon yang bicara Maaf ya, sombong dikit namanya gak ngajar Kecuali saudara diperlihatkan ikan-ikan yang bicara Saudara pasti akan mendengar gitu ketika ada orang yang bla-bla-bla Lalu ikan-ikan itu bicara Iya kan? Anda tahu kan cerita tentang Nabi Yunus? Ramai ikan-ikan itu berbicara tentang Nabi Yunus Ada orang yang mendengar lalu dia bisa mendengar bahwa ikan-ikan itu bicara tentang Nabi Yunus Nah seluruh dunia ini dengan segala isinya ramai membicarakan tentang apa yang kita lakukan Baik itu kebaikan maupun keburukan Lihat pemirsa Ar-Rahimuna Lihat ini Ar-Rahimuna Orang-orang yang pengasih Yang suka memberi Yang sering berbagi Iyarhamuhumurrahman Akan disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala Boy Jadi kekasih Allah Kalau anda semua mencintai sedekah Nah saya sering ditanya ya Kenapa sih sedekah bisa begini dan begitu Yang gak punya anak jadi punya anak Yang belum menikah Menikah Yang belum pergi ke Mekah Nah insya Allah nanti bisa pergi ke Mekah Nanti insya Allah itu doa Supaya bisa berangkat sama aneh Sama rombongan Kru-Kruan TV Bulan Maret tahun 2012 insya Allah Saudara-saudara semua yang diramati Allah Kita kalau sedekah Dicintai sama Allah Kalau sudah dicintai sama Allah Ya udah dicintai sama Allah Urusan ente kelar itu dia Rahasianya Oke saya gambarin dikit ya Saya gambarin dikit Nah Orang-orang yang kemudian mencintai sedekah Dia akan penuh Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Coba ada yang salah gak gambarnya Coba lihat gambarnya Yang salah gak Posisi Allah masih di bawah ya Kita ulangi deh Malum deh Bukan patinosidin Ini salah nih gambarnya Begini modelnya Nih Orang yang mencintai sedekah Gitu Dia akan dicintai Allah Nah ini baru bener nih gambarnya Allah masih di bawah ya gak Orang yang mencintai sedekah Akan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Allah Menurunkan segala apa yang dia butuhkan Yang dia perlukan Allah akan nolong juga apa yang Menjadi persoalan dia Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat dia Sebab apa? Allah mencintai dia Bahkan bukan itu saja pemirsa Disebut oleh Nabi Muhammad SAW Ya silahkan saudara ikuti ini Irhamu Ayo Irhamu Manfil art Manfil art Yarhamukum Yarhamukum Nih lihat Yarhamukum Manfis sama Manfis sama Sayangi mereka-mereka yang ada di bumi Maka kalian miscaya akan disayangi oleh mereka yang ada di langit Jadi bukan cuma Allah yang seneng Tapi juga penghuni langit dan seneng Penghuni langit udah seneng sama dia Bahkan saya mengatakan bahwa Penghuni bumi pun seneng Buktinya apa? Nih buktinya Pohon petai bisa bicara Saya ngeliat banget loh pemirsa ini Ngeliat betul pohon petainya dan saya makan tuh petai Jadi adalah seorang murid dari nenek saya Namanya Ibu Haja Eti Ibu Haja Eti ini Dia sangat mencintai sedekah Very very love about giving ya Mencintai betul sedekah Gini ya Kita kan kalau makan mikirnya perut kita doang tuh sama anak-anak kita kan Yang kita tanya eh mau makan apa loh Nggak pernah kita tanya tetangga Eh tetangga Assalamualaikum Waalaikumsalam Ntar malam mau makan apa ya Tumben nih nanya Emang mau beliin? Nggak Suruh pay aja Mau nanya doang Ya enggak lah saya beliin Mau nyapain Ntar malam Iya nih anak saya lagi pengen apa ya Pengen Ayam penyetnya Ustaz Yusuf Mansur Ah promo dikit Kita kan buka warung penyet nih di Jogja ya Di Jalan Kejayaan Wah promosi banget deh Eh kalau mau penyet beres Ntar aneh beliin Nah kita jarang begitu Yang kita tanya anak kita melulu Eh lu mau makan apa? Kita tanya bini kita terus Eh maaf mau makan apa? Kita jarang nanya tetangga kita Kita sering pereksa dapur kita Oh makanannya habis Kita jarang ngeliat dapurnya orang lain Beda dengan Mak Haji Eti Ini nih Mak Haji Eti nih Masya Allah Dia punya rumah ya Dia punya rumah ini Enggak pernah sepi dari sedekah Dia selalu memperhatikan rumah-rumah yang lain Jadi asal dia masak Dia penuhi juga masakan-masakan tetangga kanan dan kirinya Hingga kemudian Dia yang tinggal di daerah jembatan lima Pindah ke daerah Baros di Pandeglang Nah kisah ini terjadi di Baros Pandeglang Tapi saya akan cerita setelah yang saat ini Sampai jumpa di video selanjutnya